Usai saling serang selama belasan hari Israel dan Palestina pada Jumat lalu menyepakati gencatan senjata yang diperantarai oleh pemerintah Mesir Namun belum genap 24 jam pasca kesepakatan gencatan senjata sejumlah polisi Israel menyerang warga Palestina yang berada di kompleks Masjidil Aqso Menanggapi konflik tersebut organisasi masyarakat capai kesejahteraan rakyat Bekasi mengancam tindakan yang dilakukan aparat Israel terhadap masyarakat Palestina Dalam kegiatan jiarah di Makam Pahlawan Nasional K.H.Nor Ali Ujung Harapan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Ormas Cakra mengaku sangat kecewa dengan aksi kekerasan yang dilakukan jionis Israel kepada umat muslim Palestina Terlebih banyak korban yang tewas merupakan anak-anak muslim Palestina Kami disini sebagai ketua umum Cakra Bekasi secara pribadi dan secara organisasi mengutuk atas kebiadaban-kebiadaban yang dilakukan kepada saudara seiman kami, seagama kami yaitu kepada bangsa Israel Jangan kalian lakukan itu kembali ke depan Cukup, ini adalah terakhir untuk kalian melakukan itu Karena kami disini, Cakra Bekasi siap menjadi gara terdepan untuk membeda saudara kami yang seakidah seagama dengan kami Dukungan apa yang akan dilakukan teman-teman Cakra? Di sini kami sudah merencanakan untuk membantu keluarga besar kita di Palestina kami akan mendonasikan dari tiap-tiap anggota kami berapapun jumlahnya akan kami kumpulkan dan kami akan serahkan kepada orang-orang yang mampu untuk menyalurkan hasil donasi dari kami Untuk membantu warga Palestine Ormas Cakra akan melakukan penggalangan dana yang nantinya akan disalurkan kepada muslim Palestina melalui warga Indonesia yang ada di Palestina Agustian, Badar TV, Bekasi Bersambungan, Badar TV, Bekasi